Mau hidup sehat? Dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah. Memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami. Untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy! Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa. Tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berfikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satu pun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Salam sehat, pemirsa. Apa kabarnya? Selamat datang di Go Healthy Cara Tepat Hidup Sehat. Saya Dino Law senang sekali berjumpa kembali dengan Anda semua. Tentunya saya yakin Anda dalam keadaan yang sehat, yang baik bahagia bersama keluarga. Hari ini mari izinkan kami Go Healthy memberikan Anda solusi paling tepat untuk kehidupan Anda. Mari kita mulai. Ini dia Go Healthy Cara Tepat Hidup Sehat. Pemirsa sudah bersama kami di sini, narasumber kita yaitu Bapak Nono Pinarto. Beliau datang ke sini akan menceritakan bagaimana kalau dulunya asam uratnya tinggi sekali, tapi sekarang sudah memakai teknologi laser, semuanya terkendali. Mari kita sambut. Ini dia Bapak Nono. Bapak Nono, selamat datang di Go Healthy. Salam sehat, Pak. Sehat. Wah, luar biasa, Pak. Asam urat tinggi, Pak. Tapi sebelum itu, tadi ada satu cuplikan, Pak. Dunia ini seakan-akan terbalik. Mengejar kekayaan dan karir, lupa akan kesehatan. Menurut Bapak bagaimana? Ya, tentunya kita jangan sampai lupa ya, harus ada keseimbangan dalam kehidupan. Jangan bekerja-pekerja terus, tapi jaga kesehatan itu jadi lupa, makan juga sembarangan. Oke, berarti kalau bisa seimbang semuanya, Pak. Ya, harus balance. Ya, itu dia tentunya. Di sini saya yakin keluarga, anak-anak mungkin, cucu juga sedang menonton. Silakan sapa mereka, dan juga mungkin kasih tahu mereka, kita lagi ada di Go Healthy, akan ada banyak solusi hari ini. Silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga di rumah, anak-anak juga, cucu, ya. Salam sehat selalu. Jadi juga bagi teman-teman di rumah, jangan lupa jaga kesehatan, jangan terlalu sibuk, terlalu over sibuk, sehingga lupa semuanya. Lupa dengan waktu, lupa olahraga, lupa dengan makan yang teratur dan sehat. Dan tentunya kita tidak sendiri, Pak, di sini. Sudah pasti ada praktisi kesehatan, dan di sini pemirsa, praktisi kesehatan di sini, sudah akan-akan nanti memberikan banyak sekali yang sehat. Solusi untuk Anda. Sudah ada Mas Boya Bidin, dan juga Mas Yohana. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Sebelum itu, mari kita lihat dulu satu cuplikan, kita kenalan dulu. Siapa Papa Nuno ini? Dari mana datangnya asam murut yang tinggi sekali, sehingga begitu menderita hidupnya dulu. Tapi ternyata teknologi laser membantu kondisinya menjadi lebih baik dan terkendali saat ini juga. Mari kita saksikan. Nuno Pinarto. Di masa pensiunnya ini, ia ingin bisa tetap produktif. Karena itu dirinya sadar, harus menjaga kesehatannya dengan baik. Dulu sewaktu masih aktif bekerja, Nuno merupakan orang yang sangat sibuk. Bahkan tak jarang dirinya mengalami stres, dan kurang tidur setiap malam. Ditambah lagi, ia sangat gemar mengkonsumsi makanan berbahan dasar daging. Dan tanpa disadari, pola hidupnya yang tidak berimbang ini membuat kesehatannya menurun. Hal ini terutama dirasakan di bagian kaki. Jari jempol kaki kirinya terasa nyut-nyutan dan sulit untuk memakai sepatu. Ketika dicek, ternyata bagian tersebut membengkap. Khawatir dengan kondisi yang terjadi, Nono memutuskan untuk pergi ke dokter. Ia dikatakan memiliki asam urat yang sangat tinggi. Dan pembengkakan tersebut merupakan dampak dari peradangan sendi. Dan sejak itulah, ia menjadi semakin mengatur pola hidupnya menjadi lebih sehat. Dan juga rutin menggunakan teknologi laser. Jadi setelah menggunakan teknologi laser, itu bisa hilang sama sekali asam uratnya. Tentunya tetap kita harus jaga minum, kemudian kendalikan untuk makanan, dan ditambah teknologi laser, semuanya jadi hilang asam urat. Lantas seperti apa kisah lengkapnya? Dan seberapa bahaya kondisi asam urat yang tinggi? Mari kita simak selengkapnya. Nah sebelum itu mari kita main dulu benar-salah, dan pernyataan ini berhubungan dengan kondisi Bapak Nono dulu. Pak Nono, pernyatannya begini, Pak Mirsa, kadar asam urat akan menurun saat mengendap di sendi. Pak Nono, ini benar atau salah? Sepertinya benar. Kenapa benar, Pak? Ya, karena sudah terbentuk kristal, tentunya kadar purin di dalam darah menurun. Oke, sekunci jawabannya kita tanyakan praktisi kesehatan. Pernyataan ini benar atau salah? Nah, jadi Pak Mirsa, kadar asam urat dalam darah, ketika terjadi peningkatan, itu memang akan bisa membentuk kristal, yang akan mengendap pada sendi. Tetapi, ketika terjadi endapan kristal asam urat di dalam sendi, itu tidak otomatis menurunkan kadar asam urat di dalam darah. Karena apa? Asam urat itu akan tetap diproduksi oleh tubuh, akibat dari metabolisme makanan yang banyak mengandung purin. Nah, ketika terjadi endapan kristal asam urat di dalam sendi, ini akan memicu terjadinya peradangan pada sendi. Akan menghasilkan gejala-gejala seperti kemerahan, kemudian nyeri, bengkak, dan ini bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi, pemirsa dapat dilihat di sini, bahwa kristal asam urat ini akan tertimbun pada sendi-sendi, terutama sendi kecil. Biasanya akan menyerang pada sendi-sendi di pergelangan tangan, atau pergelangan kaki. Jadi, untuk mengendalikan asam urat, itu perlu dilakukan pengobatan, dan pola makan yang tepat. Kadar asam urat akan menurun saat mengendap di sendi. Pernyataan ini adalah, salah, mohon maaf Pak Nono. Yang saya mau tanyakan Pak, waktu terkena asam urat paling tinggi itu, apa yang Bapak alami di kondisi tubuh Bapak? Waktu itu dikena di sendi, di jempolnya sebelah kiri, wah itu jalan udah nggak bisa, pakai sepatu nggak bisa, kenapa Pak? Sakitnya bagaimana? Sangat sakit, jadi seperti kita kan ada gelas di dalam tubuh. Jadi berasanya seperti menginjak beling Pak? Iya, nggak bisa, udah harus pakai kruk. Oke, waktu Bapak mengalami itu, curiganya apa Pak? Ya, awalnya pikir sederah, karena hasil diskusi, kayaknya belum pernah ada cerita asam urat. Tapi ini dikasih obat anti nyeri, tapi kok masih masih merah, akhirnya terus diagnosannya kayak asam urat. Oke, setelah itu diberikan obat dari dokter? Oke, setelah itu apa yang terjadi Pak? Ya, mulai menyusut ininya. Oke, dan yang beling-belingnya itu sudah mulai tidak berasa ya Pak ya? Mulai hilang. Tapi kalau menurut Bapak, komplikasinya bisa kemana aja sih? Ya, karena ini terkait pembuluh darah ya, kelihatan mungkin bisa, saya baca-baca dari referensi, bisa lari ke jantung, atau bisa struk juga, ada kaitannya seperti begitu. Oke, berarti waktu Bapak mempelajari itu, khawatir nggak Pak? Ini bisa terjadi pada saya gitu. Ya, khawatir juga ya. Ini harus solusinya gimana nih? Ya, Pak Nantok saya mau tanya nih, waktu saat tadi kan pertama Bapak, seperti ada beling di kaki, di usia berapa itu Pak? Ada rasa sakit sampai Bapak harus pakai tongkat? Umur 55. Di usia 55? Sebelumnya Bapak di usia 55 nih, pernah medical check up? Kita rutin, tiap tahun medical check up. Hasil kolesterol, gula darah, tekanan darah? Ya, bagus semua. Alhamdulillah ya, tapi asam urat kok itu? Tapi asam urat di perbatasan terus dituju. Udah kritikal. Kalau begitu Pak, singkat kata Pak, setelah Bapak kenalan nih teknologi laser, mungkin nonton Go Healthy, Bapak coba pakai teknologi laser ini, apa saja nih, manfaat yang sudah Bapak rasakan setelah menggunakan teknologi laser? Waktu menggunakan itu, tidak niat ya untuk menyembuhkan asam urat. Tapi saya pakai untuk maintain aja nih, supaya bagus tekanan darah, maintain ya. Nah, kemudian saya pakai, saya surprise juga, waktu itu pasti sebulan sekali, pasti kena. Asam uratnya terkambuh gitu, walaupun mulai benggak-benggak. Tapi di sini, benar-benar nggak setahun itu free. Nah, itu yang surprise banget saya ini. Ini kenapa? Apakah, saya malah bertanya-tanya, apakah karena ada teknologi laser ini, atau kenapa gitu? Jadi pemirsa, saya mau sedikit memberikan informasi buat Anda mengenai asam urat. Jadi, kalau Anda di diagnosa, atau punya penyakit asam urat, khusus laki-laki dan wanita, utamanya wanita di usia-usia menopos, ini akan terjadi penumpukan asam urat. Dari mana sih asam urat itu? Jadi, asam urat ini sebenarnya suatu bentuk metabolisme normal pada tubuh kita. Ya, kalau kita mengkonsumsi protein, kemudian ada suatu bentuk metabolisme protein, ada purin di sana, dan untuk memetabolisme purin, maka tubuh akan menghasilkan asam urat. Tapi dalam kondisi tertentu, terjadi ketidakseimbangan antara produksi asam urat dengan asam urat yang di ekstresnya atau dikeluarkan melalui ginjal. Sehingga dia menumpuk dalam tubuh. Untuk menjaga supaya metabolisme baik, maka kita perlu kerja dari mitokondria seoptimal mungkin. Nah, orang-orang dengan usia yang bertambah, dengan faktor lingkungan yang tidak sehat, kemudian dengan banyak yang radikal bebas, akan menyebabkan kerja dari mitokondria itu menurun. Nah, dengan bantuan teknologi laser, ya, jadi pemerintah teknologi laser ini akan mengoptimalkan kembali kerja dari sel-sel mitokondria yang ada di dalam seluruh sel di tubuh kita. Jadi mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mitokondria ini akan memanfaatkan, ya, kolesterol yang ada, gula darah yang ada, kemudian dibantu dengan adanya oksigen, kemudian juga akan memetabolisme semua set-set yang ada dalam sistem tubuh kita, termasuk di salah satunya adalah asam urat tadi, ya, dengan teknologi laser, mitokondria ini akan bekerja lebih optimal lagi. Dengan begitu, maka kadar kolesterol, kadar gula darah, kemudian asam urat ini akan menjadi terkendali, akan menurun, dan ini semua akan dirubah oleh tubuh kita menjadi energi. Dengan begitu, maka sel-sel di tubuh kita bisa bekerja bermetabolisme dengan baik, sehingga tadi, dampak dari asam urat yang menumpuk tadi, ini akan bisa dikurangi atau bisa menurun dengan bantuan teknologi laser. Teknologi laser yang tadi kita bicarakan, ini tujuannya untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, yang mana teknologi laser ini digunakan pada pergelangan tangan kiri. Pasti pemirsa bertanya, kenapa harus digunakan pada pergelangan tangan kiri? Karena teknologi laser ini didesain sesuai dengan titik-titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kiri. Dan di pergelangan tangan ini ada dua pembuluh darah besar, yaitu radialis dan ulnaris. Nah, di sini ada beberapa titik akupuntur yang memang tujuannya untuk kesehatan jantung, kemudian sekitar jantung, dan paru-paru. Di sini ada PC, PC ini perikardium, jadi untuk kesehatan sekitar jantung. Kemudian ada HT, HT itu heart, jadi untuk kesehatan jantung, dan LU. LU ini untuk kesehatan paru-paru. Nah, pemirsa, perlu pemirsa ketahui ketika terjadi peningkatan asam urat di pembuluh darah, ini akan menyebabkan terjadinya kekentalan darah. Di mana kekentalan darah ini bisa memicu terbentuknya trombus. Trombus ini adalah sumbatan pada pembuluh darah, jadi harus hati-hati apabila terjadi sumbatan pada pembuluh darah otak, akan terjadi struk. Apabila terjadi sumbatan pada pembuluh darah jantung, akan terjadi serangan jantung. Jadi ketika teknologi laser ini digunakan, maka akan menguraikan trombus-trombus yang ada, sehingga aliran darah ini menjadi lebih lancar. Pemirsa ingat, teknologi laser ini namanya adalah dokter laser atau eki laser dari Google Mall. Ini adalah sebulat kesehatan telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin dari dokter laser seharinya dipakai 2 kali. Durasinya adalah 15 sampai 60 menit, bisa bantu kendalikan banyak hal, diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan harapannya Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi, seperti serangan jantung, struk gagal ginjal, dan lain-lain. Nah produk eki laser yang saya pakai ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan antara teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Guna memastikan layanan yang terbaik dan juga maksimal kepada semua konsumen kita, dokter laser atau eki laser hanya tersedia melalui call center, website resmi, official marketplace, dan tentunya showroom resmi di alam sutra. Karena Gogo Mall tidak pernah melakukan cara penawaran pada counter-counter di mall ataupun kunjungan langsung kepada konsumen. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan dokter laser yang asli, yang berkualitas, yang bermanfaat, dan bergaransi, dan semua itu hanya ada di Gogo Mall. Segera take action sekarang juga atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy! Didukung oleh Tempat hidup sehat. Pemirsa Bapak Nono datang di sini di Go Healthy hari ini menceritakan bagaimana dulunya asam uratnya tinggi sekali sehingga sakit pada kakinya dan juga persendiannya. Tapi setelah menggunakan teknologi laser, kondisi yang saat ini sudah sangat terkendali. Asam uratnya sudah normal dan juga hidupnya menjadi lebih berkualitas. Yuk, tonton sampai selesai. Bincang-bincang kita belum selesai. Mari kita lanjut. Pak Nono, kalau misalnya sumber masalahnya pasti ada dong ya. Asam urat tinggi ini kan nggak tiba-tiba dia datang begitu saja. Tadi Bapak bilang mungkin karena kesibukan kerja, pola makan yang berantakan, tapi kalau secara spesifik Pak, ada nggak satu jenis makanan mungkin sangat doyan atau digemari sehingga dikonsumsi lebih banyak ketimbang yang lainnya. Ada nggak Pak? Ya, saya lebih banyak makan kita, daging, kacang-kacangan, kemudian juga seperti... Seafood bagaimana Pak? Seafood. Seafood. Nah ini berarti persis kepada tadi Mas Boy sudah sebutkan, protein. Semuanya disebutkan adalah sumber protein ya Pak ya. Tapi olahraga sebanyak apa Pak? Kalau misalnya dalam satu minggu, frekuensinya berapa banyak? Ya, waktu itu olahraga saya termasuk frekuensinya yang seminggu bisa 4 kali. Cuman kadang-kadang yang terlupakan bahwa harus jangan kurang minum. Itu yang saya terlupakan waktu itu. Bapak olahraganya apa Pak? Sepeda. Sepedaan. Berarti waktu Bapak sepedaan berapa lama kira-kira Pak? Bisa 2 jam. Berarti 2 jam itu tanpa minum air sedikitpun? Ya, dulu begitu. Ternyata berefek. Dan tidak cuma Bapak Nono yang pakai teknologi laser. Bahkan Pak Nono ini sudah beli 3 kalau tidak salah Pak ya. Dan juga dihadiahkan, dipinjamkan kepada keluarga juga yang terdekat. Tolong ceritakan Pak. Ya, pertama saya pakai yang teknologi yang 10 titik ya. Kemudian saya lihat, oh ini sudah ada upgrade sampai 14, oke saya beli. Nah, yang lama itu saya pinjamkan kepada saudara-saudara. Ada juga besan saya yang kena stroke. Oke. Jadi paska stroke ini saya pinjamkan, saya lihat juga ini kan kalau orang sehat-sehat pakai ini terasanya gak ada perubahan. Tapi kalau orang yang sudah kena seperti saya umpamanya atau mungkin dia gak yang stroke. Begitu pakai teknologi laser kelihatan perubahannya. Biasanya saya juga teknologi kan pinjam. Sekarang udah beli sendiri ya. Sekarang gak langsung Bapak Nono ini jadi inspirasi dan juga satu pionir Pak. Di keluarga harus ada yang satu sehat dulu. Ini menular tanda kutipnya dengan cepat Pak ya. Untuk mengenai saudara-saudaranya perlu kita undang. Saya menarik tadi cerita dari Pak Nono mengenai yang penggunaan teknologi laser untuk saudaranya. Biasanya tadi Pak ya, yang punya masalah dengan pasta stroke. Dengan penggunaan teknologi laser, ini perubahan apa yang Bapak lihat? Lebih cepat recovery-nya. Jadi sekarang udah bisa jalan, udah apa. Itu termasuk yang sudah ini ya, sudah dioperasi ini. Bukan yang masalah penyumbatan, tapi memang pecah. Oke, pecah pembuluh darah Pak ya. Kalau begitu Pak, apa yang paling berkesan selama Bapak memakai menggunakan teknologi laser ini? Ya, terutama karena saya di asam urat. Saya merasakan sendiri bahwa asam urat saya jadi membaik. Ya, jadi kita pakai itu, tidak ada efek-efek, set efeknya lah. Oke, terutama Pak Ando, itu dia. Langsung saja pemirsa kita tambahkan informasi kepada Anda. Taukah Anda komplikasi yang dapat terjadi kalau asam urat tinggi? Mas Boy, silakan. Kalau kita bicara masalah komplikasi, tentunya ini sesuatu yang pengennya semua orang menghindari komplikasi. Jadi kalau ada sakit, ya sakitnya sendiri yang asam urat adalah terjadi masalah bengkak pada seni-seni kecil terutama. Dan itu sakitnya luar biasa memang ya. Seperti ceritakan Pak Nono tadi, sampai untuk berjalan pun susah yang luar biasa. Dan ini kita sebut dampak dari asam urat. Tapi kalau komplikasinya apa? Nah komplikasinya ini juga lebih berbahaya pemirsa. Kalau kita lihat ya, asam urat itu adalah kristal-kristal asam urat yang menumpuk di persendian. Kalau kemudian tidak segera diatasi, maka itu akan menjadi masalah. Bisa terjadi perlukaan di sana, kemudian dia pecah, atau tidak segera ditangani, maka dia akan menjadi infeksi. Nah kalau infeksi ini hati-hati, dampaknya bisa kemana-mana. Bisa terjadi masuknya kuman, melalui pemudara, kemudian bisa terjadi infeksi di seluruh tubuh. Itu dampak yang bisa terjadi karena asam urat yang menumpuk di persendian tadi tidak segera diturunkan kadarnya. Kalau asam urat yang menumpuk di pemudara, ini dampak pada pemudara yang terjadi karena asam urat yang tinggi. Jadi asam urat itu akan mengganggu atau merusak endotel. Endotel itu lapisan yang paling tipis di daerah pemudara kita, yang kemudian akan terjadi peradangan di sana. Kadar asam urat yang tinggi tadi akan merusak dinding mudara, kemudian akan terjadilah penebalan pada dinding mudara yang disebut dengan atherosclerosis. Dan ini akan berbahaya kalau terjadi pada pemudara jantung. Ini kita lihat, jadi asam urat yang tinggi yang tidak segera dikendalikan, dia akan menyebabkan kerusakan pemudara. Kalau terjadi di jantung, maka terjadilah serangan jantung. Karena jantung tidak mendapatkan oksigen nutris yang bagus sehingga dia tidak bekerja dengan baik. Kalau terjadi di otak, nah ini dampak berikutnya bisa terjadi penyumbatan pada pemudara otak. Dan terjadilah yang disebut dengan stroke. Jadi hal yang perlu diperhatikan betul, kadar asam urat dampaknya bisa kemana-mana. Maka itu Anda harus jaga kadar asam uratnya dengan bantuan teknologi laser. Nah mengenai intranasal, kita ingin tanya lagi Pak Nono. Waktu pakai intranasal ini, bagaimana rasanya di kondisi kepala Bapak? Ya lebih mudah tidur sebenarnya sih. Gak kayak cong langsung, gak gitu sih. Yang penting lebih enak. Tapi sebenarnya Pak, manfaatnya lebih daripada itu Pak. Manfaatnya mungkin karena Bapak tidak ada masalah di sini, tapi bagi para penderita stroke. Atau mungkin orang yang suka sakit kepala, sinusitis. Banyak sekali manfaat dari intranasal ini. Mas Yoni silahkan bantu saya. Nah begini, pemirsa intranasal laser ini merupakan ekstensi dari teknologi laser yang digunakan pada pergelangan tangan. Nah fungsinya sama. Pada dasarnya dia akan melebarkan pembulu darah di area rongga kepala. Di mana seperti kita ketahui bahwa di area kepala ini ada saluran pernafasan, ada pembulu darah, ada saraf, dan ini terkait dengan area otak. Nah ketika teknologi laser digunakan, ini akan lebar nih pembulu darahnya. Sehingga untuk penyita stroke ini akan terbantu untuk pemulihannya. Kemudian untuk mencegah stroke berulang. Dan apabila terjadi keluhan seperti sakit kepala, migren, atau vertigo, ini dapat membantu untuk pemulihannya. Selain itu juga untuk pencegahan demensia atau kepikunan juga dapat digunakan untuk intranasal lasarnya. Selain itu pada saat digunakan di area rongga hidung, ini akan meregenerasi sel-sel di area wajah sehingga akan lebih cerah. Pemirsa mari kita lihat riwayat kesehatan dari Bapak Nono. Dulunya bagaimana sebelum dan sesudah menggunakan teknologi laser? Mari kita lihat. Pertama dulu sebelum menggunakan teknologi laser. Pak Nono, dulu sering kurang istirahat saat bekerja. Benar ya Pak ya? Tidurnya kurang mungkin karena tuntutan pekerjaan. Kadar asam urat tinggi, 7,5 angkanya. Alami peradangan sendi di jari jempol kaki sampai tidak bisa berdiri karena ibarat menginjak beling pemirsa. Tapi setelah menggunakan teknologi laser, ini yang terjadi. Yang pertama, kadar asam urat sudah di bawah 7 angkanya. Tekanan darah tetap terkendali, 120 per 80, bagus banget Pak Nono. Masalah asam urat sudah jarang kambuh. Dan terakhir nih, tidur menjadi lebih mudah dan berkualitas. Mantap Pak Nono. Pak Nono pertahankan, ini satu rekor atau satu laporan yang bagus banget. Kayak anak muda lagi Pak. Iya. Jadi dengan teknologi laser, bisa kita memaksimalkan kondisi kita jadi optimal. Pemirsa langsung saja kita gunakan teknologi laser. Manfaatkan teknologi terkini untuk kualitas darah yang lebih baik. Namanya adalah dokter laser atau kileser dari Yugo Mall. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan spesifikasi 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jadi jumlah dan posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Penggunaan rutin dari dokter laser bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Dan harapannya Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi. Seperti serangan jantung, surut gagal ginjal, dan lain-lain. Mengapa harus dari Gogomol? Karena ada layanan konsultasi kesehatan. Anda juga bisa mengikuti konsultasi gisi dan webinar dari para praktisi kesehatan. Anda juga bisa dilayani dan dibantu dengan tim call center dan teknisi berpengalaman. Garansi spare part nggak cuma 6 bulan tapi 1 tahun. Biaya service juga gratis. Anda juga berkesempatan untuk ikut gabung dalam komunitas Go Healthy. Dan semua ini hanya bisa Anda dapatkan di Gogomol, tidak ada di tempat yang lain. Nah guna memastikan layanan yang terbaik dan juga maksimal kepada semua konsumen, dokter laser maupun ekulaser hanya tersedia melalui call center, website resmi, official marketplace, dan juga showroom resmi di alam sutra. Karena Gogomol tidak pernah melakukan penawaran langsung melalui kantor-kantor di mall maupun kunjungan langsung kepada konsumen. Pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau ekulaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Mari atasi masalahnya, cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami Untuk hidup lebih sehat dan semangat Go Healthy!